Intro Peristiwa konflik antara Galileo Galilei dengan gereja katolik pada abad ke-15 kerap disebut sebagai simbol betapa buruknya hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan Di kala itu, Galileo, seorang astronom dan matematikawan asal Itali sedang giat-giatnya mengkaji sistem tata surya dan mengikuti pemahaman konfernikus bahwa bumi berputar mengelilingi matahari atau heliocentrisme Simpulan konfernikus tersebut tak sesuai dengan keyakinan Kristen yang melihat bumi sebagai pusat semesta Dan hal itu dibicarakan dalam surat-surat Galileo untuk muridnya yang bernama Benedetto di Pisa, Italia Salinan surat-surat tafsir Galileo yang sejatinya adalah konsumsi pribadi ini menjadi bahan bagi para musuh Galileo untuk diserahkan kepada lembaga Inquisisi gereja katolik di Roma Lembaga ini pertama kali berdiri di Perancis pada abad ke-12 untuk menangani perkara kesesatan di antara umat katolik pada waktu itu Inquisisi kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Galileo pada 1633 Nasib Galileo sedikit lebih baik dari pendahulunya sesama orang Italia Giordano Bruno, filsuf, kosmolog, dan mantan biarawan dominikan Ia dihukum mati pada 17 Februari 1600 dengan cara dibakar hidup-hidup Sebelum dibakar, Bruno dipenjara oleh Inquisisi Roma selama enam tahun tanpa proses peradilan Dalam dunia astronomi, Bruno sama dengan Galileo karena pro-helioncentrisme Dia juga percaya ada banyak planet lain dan kemungkinan ada jejak kehidupan layaknya bumi Bruno kadang dijuluki filsuf yang gelisah Dan sering diasosiasikan dengan pandangannya yang skeptis Dan menolak beberapa doktrin keagamaan Giovanni Monsenigo Seorang bangsawan Vanesia yang mulanya berkawan dengan Bruno namun akhirnya berseteruk Serta melaporkan kawannya tersebut ke Inquisisi Pada Mei 1592 Monsenigo memberi kesaksian telah mendengar Bruno mengatakan bahwa Kristus adalah pesulap Dunia kekal dan keilahian fanah Hosti tidak berubah menjadi tubuh Kristus Para biarawan adalah orang-orang dungu Bruno juga disebut-sebut mempertanyakan keperawanan Maria Bruno tetap tidak memberikan pembelaan apapun Jauh sebelum era Galileo dan Bruno Seorang matematikawan, astronom, dan filsuf Yunani perempuan Bernama Haipatia Pernah merasakan ambuk masa Kristen di Iskandaria, Mesir Sekitar tahun 415 sampai 416 Masehi Wanita itu diseret dan dibawa masuk ke gereja Kaisarum Di dalam gereja, mereka menelanjang Haipatia dan memukulinya sampai mati Kekejian berikutnya adalah mutilasi dan pembakaran mayat Haipatia Apa yang sebenarnya mendorong segerombolan umat Kristen tersebut mengamuk Dan membunuh dengan keji seorang perempuan di dalam rumah Tuhan Selain gemar belajar ilmu pengetahuan multidisipliner Ia bukanlah penganut Kristen Ia merupakan penganut paganisme yang kerap berbicara di depan kalayak ramai Tentang falsafah non-Kristen Yakni Neoplatonisme Pada tahun 1589 Galileo menjadi profesor di Universitas Pisa selama beberapa tahun Saat itulah Dia membuktikan bahwa kecepatan jatuh sebuah benda Tidak dipengaruhi berat benda itu Seperti yang diyakini oleh Aristoteles Menurut sejumlah laporan Galileo melakukan penelitian dengan menjatuhkan benda Berbagai ukuran dari menara pisah Selanjutnya Pada tahun 1592 Sampai 1630 Galileo bekerja Sebagai guru besar matematika di Universitas Padua Di sana dia mengembangkan teleskop Yang membuat dia bisa mengamati pegunungan dan kawah-kawah di bulan Dengan teleskop itu Galileo juga sudah bisa mengamati keempat satelit terbesar Jupiter Dan fase evolusi planet rasaksa itu Galileo juga sudah menyimpulkan Bahwa galaksi bimah sakti terdiri Atas jutaan bintang Setelah mempublikasikan hasil risetnya Pada tahun 1610 Galileo mendapatkan banyak pujian Dan ditunjuk sebagai guru besar matematika di kota Florence Berbagai riset dilakukan Membuat Galileo menjadi penasehat bagi penelitian Yang dilakukan astronom Polandia Namun hasil penelitian Confernicus Menunjukkan bahwa matahari menjadi pusat dari alam semesta Keyakinan ini bertentangan Dengan keyakinan gereja katolik Yang meyakini bumi Sebagai pusat alam semesta Alhasil Dia kemudian ditangkap Dan dibawa ke rumah Untuk menjalani Inquisisi Sistem pengadilan yang dibuat Fatikan Pada 1542 Untuk menegakkan hukum gereja Pada 22 Juni 1633 Sidang Inquisisi akhirnya menjatuhkan Keputusannya terhadap Galileo Yang pertama Galileo telah melakukan bidah Karena meyakini Matahari tidak bergerak Dan menjadi pusat alam semesta Serta bumi bukan pusat alam semesta Dan justru mengintari matahari Gereja katolik memerintahkan Galileo Untuk mengharamkan Mengutuk Dan membenci teori tersebut Galileo kemudian dicatuhi hukuman penjara Dan menjalani status sebagai tahanan seumur hidup Setelah menjalani hukuman Galileo tetap menerima tamu Hingga saat dia jatuh sakit Dan meninggal dunia Pada 8 Januari 1642 Dalam usianya yang ke-77 tahun Ada banyak tokoh sains dan penafsiran agama besar dunia Yang dituduh sesat Dipersekusi Bahkan dibunuh oleh otoritas agama atau politik Pada zaman itu Kendati sudah dibubarkan Pada 1834 Praktik inkuisisi Tak pernah benar-benar berakhir Dan justru terus terlahir kembali Dalam banyak wujud di banyak agama Pasal penodaan agama ada Di berbagai negara Termasuk Indonesia Belum lagi Fenomena pembicaraan negara Atas tindakan persekusi Yang dilakukan masa Terhadap orang-orang yang dianggap sesat Buah pikiran yang bertentangan Dengan agama menjadi hal yang terlarang Bahkan nyawa bisa melayang Atas nama iman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton